Beginilah suasana salah satu stan pameran Kabupaten Buton Tengah dalam memeriakkan Hari Pers Nasional Tahun 2022 di Kota Kendari. Berbagai produk UMKM seperti tas, olahan mente goreng, olahan ikan teri, olahan snek rumput laut, hingga berbagai sarung tenun selempang, hingga kampurui menghiasi stan pameran Kabupaten Buton Tengah. Salah satu tenun khas Buton Tengah yang dipamerkan yaitu Kain Tenun Kumohu, asal Desa Waturambe, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penjaga stan pameran Buton Tengah, Rizal menjelaskan, Kain Tenun Komuha telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di mana Kumohu tidak hanya berfungsi sebagai sarung tenun saja, akan tetapi bisa difungsikan sebagai pakaian adat Desa Waturambe dan dapat terlihat di acara kegiatan adat, pesta akikah, pernikahan, pingitan, hingga acara ritual adat lainnya. Kumohu sendiri memiliki beragam warna yang terbuat dari kapas dan dibuat secara tradisional. Di sini ada sarung, selempang, masker, lampu ruwi, terus gantungan kunci dan tas, dan lain-lain. Kalau sarung yang di sampingnya Bapak ini sarung jenis apa Pak? Oh ini dia sarung kain tenun Kumohu. Sarung tenun Kumohu? Itu digunakan pada saat wacara adat atau bagaimana Pak? Wacara adat digunakan, kayak ada semacam kegiatan seperti ini, biasa dibuat semacam baju, biasa semacam baju-baju seragam begitu digunakan. Dari Kendari, Herifatul Rahman, Pelaporkan.